Polisi menangkap pelaku filler payudara ilegal di wilayah Pondok Aren, Tanggerang, Selatan, Banten. Dan saat digledah, polisi juga menemukan sejumlah alat bukti seperti jarum suntik, cairan bius anastasi, serta cairan silikon yang digunakan sebagai filler payudara. Sebagai terlapor di dalam kasus filler payudara, ini selanjutnya penangkapannya. STR tidak berkutik saat dibebuk unit krimsus Polres Metro Jakarta Barat di kediamannya di kawasan Pondok Aren, Tanggerang, Selatan, Banten. Tersangka diamankan lantaran terlibat dalam kasus filler payudara ilegal. Saat digledah, polisi menemukan sejumlah alat bukti seperti alat suntik, cairan bius anastasi, dan cairan silikon yang diduga digunakan tersangka untuk melakukan praktek filler ilegal. STR yang diduga melakukan perbuatan suntikan filler payudara tanpa izin. Yang bersangkutan juga bukan merupakan seorang dokter. Tersangka mengaku bukan seorang dokter, melainkan seorang sarjana pertanian. STR mengaku belajar soal filler payudara secara otodidak. Tersangka mengaku telah melakukan praktek filler payudara ilegal ini selama satu tahun terakhir. Kalau mampir bagi, kemudian saya juga sempat ke kursus. Kursus bagaimana cara menyentuh tulur sebuah sama satu yang gunanya dokter ya. Saya punya sakit tingkat lah gitu. Saya sudah kursus. Guna pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, dua wanita cantik D dan T yang menjadi korban filler payudara abal-abal melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Barat pada 31 Maret lalu. Dengan menyertakan bukti chat, transaksi serta rekaman video operasi, D dan T menjalani pemeriksaan untuk kelengkapan laporannya. Keduanya melaporkan kasus ini ke polisi setelah efek samping dari filler payudara ini membuat bagian tubuh kedua korban membengkak hingga mengalami peradangan. Ya, makanya saya tertulur dengan hendun murah dan gambarnya bagus. Jadi akhirnya saya melakukan tindakan ini kepada si pelanggu. Efek selain Mbak Burtuai ini? Sebenarnya korbannya sangat banyak, cuman yang baru speak up itu baru bergerak ke korban aja sih. Korban D dan T mengaku tertarik menggunakan filler payudara setelah ditawari seorang teman yang juga merupakan selebgram. Tim Liputan, CNN Indonesia